Saudara Putra Sulung Presiden Joko Widodo sekaligus calon wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka hanya berkomentar singkat soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut sikap penguasa saat ini seperti penguasa di masa Orde Baru. Gibran tidak mempermasalahkan pernyataan Megawati itu. Gibran menyatakan akan menampung semua kritikan. Gibran pun enggan berkomentar lebih jauh dan memilih melanjutkan aktivitas di Balai Kota Solo. Sementara itu Putra Bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangharap merespon pernyataan Megawati soal penguasa seperti Orde Baru. Kaisang mengatakan ia tidak mengalami masa Orba. Kaisang kemudian mempertanyakan definisi penguasa dan balik bertanya soal Apakah ada pihak-pihak yang menghina Presiden yang ditangkap? Yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Kalau kekuasaan saat ini kan Pak Jokowi berarti ya? Nah, dengan Pak Makruf. Teman-teman semua, misalnya kata di medsos, Ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau apa yang melakukan seperti itu, apakah ada? Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya tidak mengalami. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, angkat bicara soal pernyataan Megawati Soekarno Putri yang menyinggung penguasa yang mau bertindak seperti era Orde Baru. Kata FX Rudi, penguasa sekarang lebih dari Orde Baru, menggunakan segala cara dengan tidak beretika demi kepentingan pribadi. Ya, semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika, Pak Harto. Itu digunakan? Ojo adikang adikung 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 no. Tapi ojo-nya hilang, jadi adikung 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 no. Nantinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya tidak ingin memberi tanggapan. Presiden Jokowi Dodo Enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal penguasa yang kini bertindak seperti Orde Baru. Setelah memberikan jawaban itu, Jokowi kembali melanjutkan agendanya di kegiatan menanam pohon di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelumnya, ketemu Megawati Soekarno Putri jengkel dengan sikap penguasa saat ini. Dalam pidatonya dikonsolidasi relawan Ganjar Mahfud, Megawati menyebut penguasa bertindak seperti Orde Baru. Kenapa Republik ini penuh dengan pemerbanan atau tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru? Pernyataan Megawati Soekarno Putri itu semakin menggambarkan jarak yang semakin lebar antara Presiden Jokowi Dodo dan PDI Perjuangan Pasca Putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai jawabres Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV Nah saudara hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri makin memburuk seiring majunya Gibran Raka Buming Raka menjadi jawabres Prabowo Subianto yang mutakhir saudara, Megawati menyindir penguasa yang mau bertindak seperti Orde Baru. Untuk membahas hubungan Megawati dan Jokowi kita perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ada Adi Prayitno. Bung Adi Prayitno selamat petang sehat selalu. Sepertinya masih termiut Bung Adi. Selamat petang Mbak Anilu. Jadi Bung Adi kalau kita lihat sindiran Bumega ini soal Orba, ini kira-kira ke siapa sih sebenarnya? Kenapa diksinya harus menggunakan kata Orba? Ya saya kira tak ada bantahan dan tak ada perdebatan apapun bahwa kataan Megawati Soekarno Putri ini pastinya dialamatkan kepada Jokowi sebagai penguasa saat ini. Karena konotasi penguasa itu adalah sebagai seorang Presiden yang secara legitimej dan dia juga adalah sebagai sosok yang memiliki kepercayaan yang cukup luar biasa sebagai pemenang dalam Pilpres. Itu jelas. Yang kedua, narasi tentang Orba ini kan sebenarnya sudah seringkali diulang oleh PDIP dan elit-elit partai banteng ini. Dulu misalnya kita mendengar bagaimana penguasa dan kekuasaan saat ini menggunakan gaya-gaya Orba misalnya seperti ada dugaan intervensi, seperti ada intimidasi, dan seterusnya. Titik kuncinya yang sering disampaikan oleh teman-teman PDIP adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang dinilai dalam tanda kutip ya cacat secara moral terkait dengan soal syarat Capres dan Jawa Pres itu yang kemudian semakin menebalkan gaya-gaya intervensi yang semacam ini yang kemudian membuat kenapa belakangan PDIP begitu agresif menyerang pemerintah dan penguasa. Yang kedua, mereka kan mengaku ketika ada sejumlah oknum aparat tertentu misalnya berpatroli mendatangi kantor mereka, itu kan dianggap sebagai bentuk intimidasi politik yang kemudian membuat mereka itu speak up kepada publik. Ini adalah cara-cara kekuasaan seperti sudah lama yang seringkali membuat suasana demokrasi kita itu tidak bisa berkembang dengan kondusif. Bahkan kalau ditembahkan narasi-narasi yang sering disampaikan oleh teman-teman PDIP, adanya upaya-upaya untuk menggerakkan aparatus-aparatus pemerintah misalnya untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Tiga variable inilah yang sepertinya menebalkan keyakinan publik bagaimana narasi politik yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri itu seperti order baru dan ini sangat potensial dilakukan oleh penguasa saat ini. Saya kira itu cukup vulgar dan cukup transparan dan tak ada perdebatan apapun. Tapi kan problemnya dari kubu pemerintah kan memberikan pengetahuan bahwa ini bukan order baru, bahwa indikasi-indikasi seperti intervensi dan seterusnya itu tidak pernah terjadi. Mas Yedi bagaimana ini dampaknya, dampak dari sindiran ini kepada kader di bawah? Karena Jokowi sendiri kan masih kader PDIP sampai dengan saat ini. Bung Adi, maaf. Ya saya kira Jokowi kader PDIP itu sebatas formalitas. Karena kalau bicara tentang hati, pikiran, kepentingan politiknya rasa-rasanya Jokowi dan PDIP sudah bisa jalan. Iman politik mereka sudah tak bisa diselamatkan lagi. Jadi soal Jokowi ini bagi saya sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Memang secara legal call mark masih ada dan belum dipecat. Yang kedua, pernyataan Megawati Soekarno Putri ini tentu semakin mempertebal bahwa garis antara Jokowi dan Megawati itu sudah tak bisa disatukan lagi. Ada tembok besar yang sangat sulit untuk menyatukan mereka. Terutama terkait dengan Pilpres di 2024. Yang kedua bagi saya, Mbak Anilu, kalau saya lihat pernyataan Megawati Soekarno Putri ini kan untuk mengonsolidasi. Menebarkan soliditas partai politik yang menjadi penguasa selama dua periode ini. Jadi dua hal ini yang saya kira kenapa Megawati menyampaikan pidatonya itu berapi-api karena ingin memberikan semangat, ingin memprovoke, ingin mengonsolidasi bahwa mereka ini adalah partai besar yang memiliki soliditas dan tak boleh siapapun mengintervensi apalagi menghalang-halangi mereka untuk memenangkan pertarungan di 2024. Pesan itu cukup kentara dan cukup... Tapi di satu sisi juga kan masih ya menteri-menteri PDIP ini masih ada juga di kabinet ini. Ini bagaimana ini? Tapi sebentar, kita sebelum lanjut perbincangan hal itu kita dengarkan dulu ya bukan di ya, keterangan dari efek suruh di soal status Gibran dan juga Jokowi. Katanya mau dikembalikan, nggak dikembalikan ya buku ini tak tutup tau. Sudah bukan kader PDI Perjuangan. Nggak, sudah Anda perlu. Tutup buku. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Gibran bukan kader PDI Perjuangan. Kalau masalah KTA masih punya apa-apa, saya nggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader? Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Ini kan FX Adi sudah menyatakan, kalau Gibran sudah tutup buku. Kalau Jokowi ini masih nih, berstatus sebagai kader PDIP. Jadi kalau Anda membaca, Jokowi hanya formalitas saja di PDIP begitu, Bu Ngadi? Ya saya kira Jokowi di PDIP itu hanya sebatas di atas kertas dan hitam putih. Karena kalau bicara tentang mazhab, kalau bicara tentang kepentingan politik, rasa-rasanya Jokowi dan PDIP sudah tak bisa disatukan kembali. Kecuali di kemudian hari misalnya ada perubahan-perubahan yang cukup revolusional dan signifikan. Dan Jokowi menyatakan tetap menjadi bagian dari PDIP. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, ketika Jokowi merestui dan mendoakan Gibran Maju di Pilpres berpasangan dengan Prabu Subianto, itu otomatik menegaskan bahwa Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Oleh karena itu, yang menarik yang selalu menjadi perbinjaan publik itu, kenapa tak kunjung, diumumkan, dipecat, ataupun diperhentikan? Saya kira memang pada level Jokowi, pada level PDIP, sama-sama sedang menahan diri. Karena tak ada efek negatif yang akan datang kepada mereka. Kalau Jokowi dipecat misalnya oleh PDIP, akan terjadi snowball efek bahwa PDIP akan dituduh sebagai partai politik yang tidak demokratis, yang tidak mengakomodir kepentingan kader terbaik mereka, Jokowi sebagai presiden. Begitu kebaliknya, kalau Jokowi meninggalkan PDIP, maka akan ada efek negatif. Jokowi dianggap tidak berterima kasih kepada PDIP. Inilah yang saling tunggu antara keduanya. Yang tertinggal juga, Pung Adi, soal masih ada juga kan Menteri-Menteri PDIP di Kabinet Jokowi sekarang? Ya, kalau saya membaca, PDIP-nya seperti sudah pasrah kepada Jokowi. Kalau memang sudah menganggap PDIP itu tidak penting dalam koalisi, sejumlah menteri di dalamnya itu harus diberhentikan ataupun di resapel. Bagi PDIP, ya kemudian akan menerima itu semua. Oleh karena itu, orang bertanya, kenapa PDIP tidak akan cabut dukungan? Karena kalau dianggap cabut dukungan, PDIP dianggap tidak istiqomah dan tidak konsisten mendukung Jokowi sampai akhir masa jabatannya, sampai tanggal 20 Oktober. Karena kalau tarik dukungan melalui Menterinya di Parlemen, itu dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen politik, terhadap kesepakatan mereka dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, di tengah kemuruh hubungan mereka yang tidak kondusif, bagi saya, ini adalah soal bagaimana mencari momentum yang pas sebenarnya, menjadi why out and win-win solution. Kalau mereka satu sama yang lain, saling meninggalkan, minimal tidak ada tendensi negatif yang akan terus mengarah kepada mereka. Itu saja poinnya, Mbak Nilu. Kalau membaca secara umum, PDIP sudah pasrah, mau diganti, mau di resapel, Menterinya, mereka sudah tidak ada urusan. Karena bagi mereka, Jokowi sudah bukan menjadi bagian dari mereka lagi, terutama untuk kepentingan 2024. Oke, kalau Anda lihat ini, mungkin tidak kemudian akan PDIP menarik begitu mungkin Menteri-Menterinya? Saya membaca rasa-rasanya sulit ya, kalau menarik Menterinya itu untuk konteks kepentingan pemilu di 2024 ya. Tapi kalau untuk konteks pasca pemilu, mungkin sangat mungkin terjadi ya. Ini yang saya kira sedang kita tunggu betul. Karena Pak, kalau menarik dukungan PDIP melalui Menterinya, ini tidak bagus. Karena PDIP pastinya akan dituding sebagai partai politik yang baper, tidak dewasa. Hanya karena berbeda politik dengan Jokowi, mereka kemudian akan angkat kaki dan tidak memberikan dukungan politiknya. Tapi pada set yang bersamaan, kita tidak tahu. Karena perbedaan resa politik tentu hak prioritas Jokowi yang kita tahu di mana manuver dan keputusan politiknya seringkali agak susah untuk ditebak. Karena dalam dua bulan ke depan, November, Desember, dan Januari sangat mungkin apapun terjadi soal kemungkinan-kemungkinan politik elektoral. Ini yang saya sebut akan ada efek kejut yang di luar batas kemampuan kita seringkali akan selalu ada di depan kita. Dan itu begin dan nyata. Baik. Terima kasih Bung Adi Praino atas pandangan Anda, Direktur Parameter Politik Indonesia. Sehat selalu.